Berikutnya dari Mbak Lilis Marlina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan dokter mau bertanya ada Hamba Allah seorang wanita Umurnya 22 tahun Punya diabetes gula darahnya 400 Gak suka keluhan Itu kenapa ya? Suka sering buang air kecil Itu kenapa ya dok? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gula darahnya 400 ya Tidak ada keluhan Ya mungkin itu di awal Jadi kalau stadium awal dari suatu diabetes Itu bisa berlangsung puluhan tahun loh Jadi diabetes sangat mungkin dimulai pada usia 35 atau 40 Nah baru nanti ada keluhan pas usia 50 Bisa terjadi seperti itu Nah gejala awal tadi tuh banyak kencing Buang air kecil Kemudian haus terus begitu Kenapa? Jadi secara teorinya Jadi karena gula darah yang beredar di pembuluh darah itu sangat tinggi Maka ginjal akan berusaha mengeluarkan Mengurangi Ya ginjal mengurangi Dengan cara apa? Ya nanti si gula darah ini akan dibuang Akan dibuang dengan urin Ya karena yang dibuang harus banyak Ya terus jadi produksi urinnya banyak Seperti itu Sehingga juga ya akan berkorelasinya dengan haus Begitu Jadi Kalau sudah demikian Intinya adalah kontrol teratur Harus silaturahmi Selalu dengan dokter Jadi bagi saudara kita Yang sudah memang Punya gula darah yang di atas 200, 300, 400 Maka tentukan satu dokter Tentukan satu dokter Yang menurut Anda adalah Bisa konsultasi nyaman dengan Anda Menurut Anda paling ramah Gitu ya Karena apa? Karena Karena harus nanti jangka panjang ini urusannya Jangan sampai yang berkesan Oh dokternya jutek Dokternya nggak bisa komunikasi gitu kan Maksudnya ini subjektif Tapi ya Sebetulnya subjektif Sebetulnya itu hanya subjektif pandangan pasien Cuma makanya Maka Anda pilih yang menurut Anda Paling nyaman dokternya Supaya apa? Supaya nanti Anda teratur minum obat Dan teratur kontrol Begitu ya Jadi Minum obat pada penderita diabetes Jangan nunggu keluhan Tetapi Jika memang diketahui gula darahnya tinggi Ya harus rutin terus Minum pengontrol obat gula darah Setiap hari Setiap hari Kenapa harus tunjuk satu dokter? Supaya jangan pindah-pindah Karena apa? Begini Pengobatan diabetes itu Memerlukan dosis yang tepat Dosis yang tepat Untuk orang tersebut Contoh Misalkan kalau ada 10 orang diabetes Sama-sama gula darahnya 400 Maka 10 orang itu Punya dosis yang berbeda-beda Beda-beda Tidak sama Oleh karena itu Dokter akan mengawali Biasanya dengan dosis yang paling rendah Kemudian kalau gula darahnya tinggi Dievaluasi lagi Naikkan dosisnya Naikkan dosisnya Terus sampai di titik Gula darahnya terkontrol Artinya biasanya di bawah 200 Nah setelah itu Ya sudah Itu artinya dosis yang paling tepat Untuk orang tersebut Dan lanjutkan terus Jangan pindah dokter Jadi salah jika ada yang bilang begini Ah berobat ke dokter Fulan Kok gula darahnya tidak turun? Salah Karena harusnya Anda tetap datang lagi ke dokter Fulan Supaya nanti kemudian obatnya itu Berkesinambungan Terevaluasi dengan baik Dan dosisnya dapat Yang didapatkan itu tepat Seperti itu Jadi jangan pindah dokter Kemudian harus rutin Maka pilih dokter yang nyaman Untuk Anda Secara subjektif Seperti itu Nah ini kan Milih dokter yang nyaman itu Tidak sekali dok aduk ya Pindah lagi Cari dokter radioku saja Nah Langsung promenya keluar Nah ini memang kita harus selaturami ke dokter ya Jadi selaturami ke dokter tidak harus nunggu Jangan nunggu sakit Bahkan ini pendengar Yang sehat-sehat nih Bang Yas Yang sehat-sehat nih pendengar nih Ya selaturami ke dokter Dok saya alhamdulillah sehat dok Bagaimana supaya saya tidak sakit Itu sebetulnya itu Jadi jangan ke dokter itu pas sakit saja Ya medical check up Kemudian pastikan Memang ada dokter keluarga Jadi dokter keluarga itu Sehingga kita itu Apa ya Merasa Kalau tidak hanya pas sakit Tapi kita misalkan gini Bagaimana menurunkan berat badan Bagaimana kita menaikkan berat badan Bagi yang kurus Kemudian Oh itu dokter berbadi itu biasanya Ya Nah memang konsepnya harus seperti itu Sekarang itu Jadi setiap orang harus punya sahabat Entah dokter Bidan perawat Seperti itu Seperti saya Paling tidak saya minggu sekali ketemu dokter Nah semakin nambah usia Semakin harus sering Saya turamis sama dokter Bang Yas harus seminggu sekali ketemu saya Saya seminggu sekali ketemu dokter Baik Terima kasih telah menonton